Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Baca cerita Dewi, Dewi juga kerja macam-macam Di perusahaan, jualan online, ngajar bimbel Segala macam, kalau ngajar bimbel, ngajar apa Dew? Masih sampai sekarang ngajar? Kalau bimbel sekarang ya, dikurang-kurangin Sekarang ngajarnya, Dewi lebih aktifnya kekebiatan karelawanan CSD kelas jauh, Pak Taman Baca, Plosok Bumi, Karawang Mbak Dede katanya ini, jualan di warung, di kantin sekolah? Ya, biasanya di sekolah, jualan pagi, merasa Tapi karena Covid, jadi juga libur, jarang jualan Aku pengen tahu Dewi ngelihat mama kerja, pasti kagum banget ya Dewi Hebat ya mama ya? Luat banget, mama bisa jalani dua perannya Jadi ibu sekaligus bapak sama Jadi ibu sekaligus bapak, luar biasa Kuat ya mama ya? Kuat banget, Pak Gimana caranya mama nularin semangat juang kerjanya? Semangat berjuang untuk hidup? Karena kita baik, kita harus belajar mandiri Waktu ibu dulu, kalau masih ada, otak, dia sering Ajarin kita cari sama mandiri Sekarang orang tua tidak ada, saya bisa Walaupun cuma sedikit, tapi bisa Biaya anak-anak orangnya Ya, tidak apa aja Kita tak pernah minta sama orang Atau setidak lagi, ketika kita bisa kerja lagi Lalu, Pak Menisahkan orang lain Tidak apa aja Kita tak pernah minta sama orang Atau setidak lagi, ketika kita bisa kerja lagi Tapi, Pak Menisahkan orang lain Tapi, buat biaya sehari-hari sekarang Jadi, Dew, dari kerjaan Dewi Dari uang mama jaga kantin Dari mana lagi penghasilan untuk nutup, Dew? Jadi, kuliahnya online Jadi, juga sambil kerja Jadi, Alhamdulillah Dari gajinya tetep Walaupun harus Ini, bagi-bagi Ini buat sehari-hari Ini buat ke sana Tapi, gak apa-apa Disyukuri aja Masih bisa Kelihannya jalan Kerja jalan Alhamdulillah Walaupun berat Tapi, mungkin Orang lain gak akan buat Tapi, ini Masih bisa kertas sampai Hari ini Jadi, Dew, karena Anda udah baca nih Yang Dewi ajukan Untuk celengan beasiswa Dewi butuh biaya Untuk UKT semester 2, 3, 4 ya, Dew? 4 3 semester ya Jadi, insya Allah Ini semuanya Akan dibiayai Akan dipenuhi Jadi, Dewi gak usah kepikiran Semester 2, 3, 4 Itu nanti akan dilunasi Dari celengan beasiswa ini Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya, Dew Insya Allah Silatur Rahmi lagi Lain kali Kalau ada apa-apa hubung ini ya Ya, ya Selamat pas Assalamualaikum 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 Teguh Ibu Tuti Assalamualaikum Assalamualaikum Gimana selama ini kuliahnya Teguh? Ya, Alhamdulillah Lancat 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 Iya Sesuai gitu Sama keinginan gitu Hmm Tapi seneng aja Enggara nih Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi masih semangat terus kuliahnya ya Iya Jadi memang kesulitan untuk Biaya UKT-nya Teguh? Iya Kayak ya Atkah Berat itu menurut saya Kan Kan Samping banyak kebutuhan keluarga gitu kan Hmm Jadi pendapatannya Saya kan kebetulan juga kerja gitu Mbak Hmm Bagusnya kerja dan kuliahnya Teguh Surai kan Hmm Dan Tuhan Penghasilan dari kerja itu ya Pas-pasan gitu Kalau menurut saya Kalau misalnya dapat beasiswa ini Sudah sangat membantu gitu Mbak Hmm Sudah membantu gitu Kamu kerjanya dimana Gu? Saya kerja di Surabaya Barat Di Marko Mulyo Hmm Apa tuh kamu? Kegiatannya apa? Di pekerjaan? Kayak Di bagian gudang gitu Dari kapan Mas Jadi Teguh yang Yang bantu Mama Untuk Biaya-biaya rumah tangga? Sejak lulus SMA 2017 ya Saya lulus SMA Terus Langsung kuliah itu Oh Langsung kerja Selama 2 tahun itu Saya menampung gitu Untuk Ingin kuliah dan 2019 itu baru bisa Kecapean gitu Hmm Bu Tuti gimana ibu ngeliat teguh Menurut sama ibu ya? Iya Iya Tanya bapaknya kan gak kerja Sejak Pas SMA SD Udah gak kerja Hmm Dulu kerja swasta Terus Apa di PHK Terus Sakit pendengarannya Kurang dengar Enggak dengar Hmm Jadi Enggak bekerja Hmm Ya seadanya Hmm Itu kan Sekolah SMA kan Enggak bayar Ya Terus Lulus SMA Ya kerja Nabung Pengen kuliah Teguh Kepengen kuliah Pokoknya harus bisa kuliah Kerja Nabung buat kuliah Kenapa Teguh? Karena ingin Ya menaikkan Derajat keluarga Coba Ya kayak gak Enggak tinggi aja gitu Enggak lebih maju lah Harapan mama Tuti buat Teguh? Ya Biar Tandu pekerjaan Nanti Gumbus kuliah Bisa dapat pekerjaan Yang lebih baik Kalau boleh tahu Doa Doa mama buat Teguh Apa setiap malam? Saya yakin pasti Ibu Tuti Ngedoain kakak Teguh Ngedoain Teguh juga Ya Semuanya lancar Diberi kemudahan Ya Ma'allah Rujuk kita yang Barokah Jadi insya Allah Celengan beasiswa narasi Dan kita bisa Akan bisa bantu Teguh Untuk bayar UKT semester ini Ya Teguh Insya Allah Mudah-mudahan bisa Bisa sedikit membantu Meringankan Teguh Supaya terus Istiqomah lurus Semangat berjuang Untuk selesai kuliah Bikin bangga Mama Bikin bangga Ayah Bikin bangga seluruh keluarga Amin Allah Terima kasih ya Teguh Terima kasih Mama Sudah mau cerita di Surat untuk Najwa Sehat-sehat semuanya Salam untuk keluarga Terima kasih Mbak Terima kasih banyak Kembali kasih Kembali kasih Kembali kasih Assalamualaikum 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 Halo Arli Arli Kamu habis dari mana ini Tadi habis Lagi interview Pak Kemarin habis cari kerja Ada loongan Jadi habis interview Kak Oh boleh Kak Ana tahu Kamu habis interview apa Untuk posisi pekerjaan apa Oh Lagi ada buka loongan Admin Kayak di Tokuroti Gitu sih Kak Karena anda baca Ini di type form yang kamu ajuin Kamu juga udah kerja Macem-macem kan Li Iya Kak Bener Kak Dari 2016 Kak Mulai dari ngajak Sempoa Barista Terus juga admin baju online Juga pernah Jadi marketing Digital juga pernah Kak Boleh kamu cerita Situasinya seperti apa Sampai kamu harus bekerja Segala macem Jadi Sebenarnya dulu orang tua saya Kerja Kak Kerjanya bagus Gitu kan Kak Bisa memenuhi segala sesuatu Kebutuhan saya Dan adik-adik saya Gitu Kak Sampai 2016 Orang tua saya di PHK Kak Kebetulan cuma Papa saya yang kerja Mama saya memang cuma sebagi ibu rumah tangga 2016 Papa saya di PHK Kadang benar-benar berubah Dari 100 Jadi nol Saya dikejar juga untuk Saya harus kuliah Adik saya juga harus sekolah Akhirnya Saya yang mengalah Kak Untuk satu tahun Saya tidak kuliah 2017 Saya baru masuk kuliah Dan puji Tuhannya Selalu ada pekerjaan Yang saya dapatkan Mulai dari 2016 Sampai kemarin Pandemi Kak Di 2019 Hebatnya Pasti ibu Julie bangga ya ibu Sama Arli Benar-benar Kak Ini tulang tunggung Tulang tunggung keluarga Arli ini sama kami Kak Hebat Itu kadang menangis Lihat Arli ini kerjanya Kadang malam Pulang pagi Gitu kan Padahal adiknya juga Kadang suka cerita sama orang Anakku kerja ini Kerja ini sebenarnya Gajinya gak seberapa Tapi Lihat Arli punya tanggung jawab Sama keluarganya Sama kami Sama adik-adiknya Saya itu bangga Bersyukur sama Tuhan Kalau Arli itu masih Masih ini Sama sayang Sama keluarganya Saya tahu Gimana Arli ini Sama kami Perjuangannya Sama adik-adiknya Saya tahu Kak Makanya saya bilang Sudah gudah Arli ini Dapet kerjaan yang bagus nanti Kan Gak bisa terus sama orang tuanya Sama adik-adiknya Gak bisa terus sama orang tuanya Sama adik-adiknya Gak sedih Gak sedih Gak sedih Kalau lihat Arli itu Kerjanya Pulang ke lagi Dan terus pergi kuliah lagi Selamat malam Semasa sembilan nih Kak Nana Lihat kamu ilmu komunikasi Di USU ya Universitas Sumatera Utara Iya Kak Nana Saya selesu Kamu apa kepengennya Kalau bisa milih pekerjaan Sosial lulus Maunya kerja apa News anchor Presenter gitu Kak Pengennya jadi kayak Kak Nana Amin Insya Allah Bisa lebih Bisa lebih Harus bisa lebih Kamu mau jadi wartawan Mau jadi reporter Iya Saya pengennya Memang pengen Pengen Mengasah di dunia Broadcasting sih Kak Insya Allah Ini karena Kak Nana udah baca Terus teman-teman kita bisa Sama teman-teman Narasi juga udah baca Jadi insya Allah Pengajuan BAS Siswa yang Arli ajukan Untuk UKT Itu insya Allah Bisa dipenuhi Sama kita juga akan kasih biaya Untuk Arli beli laptop ya Supaya skripsinya lancar Supaya cepat selesai Makasih banyak ya Kak Makasih banyak ya Kak Makasih banyak ya Kak Nana Semangat terus ya Arli Makasih ya Kak Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih ya Kak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax